Halo sahabat semua Semoga selalu sehat dan bahagia Video kali ini adalah perjalanan menggunakan pesawat udara Dari Bandara Aji Pangeran Tumenggung Pranoto Atau Bandara APT Pranoto Menuju ke Bandara Igusti Ngurah Rai Di Denpasar Provinsi Bali Sebelum kita lanjutkan Yuk tekan tombol subscribe dan juga tekan loncengnya Oke kita lanjutkan ya Ya teman-teman hari ini saya penerbangan dari Samarinda Ke Denpasar Bali transit di Surabaya Nah bagaimana kalau bagasi transit Jadi teman-teman kalau sudah dapat dua boarding pas seperti ini ya Kemudian sudah tertera dari Samarinda Surabaya Surabaya Bali dan kemudian label bagasinya juga sudah muncul Ada dua yaitu JT317 dan JT922 ya Nah ada dua begini Itu berarti bagasi diambil di Bali Jadi nanti sampai Surabaya Tidak perlu lagi mengambil bagasi tinggal pindah terminal Menuju ke keberangkatan dan lanjut penerbangan ke Bali Kemudian perhatikan juga di boarding pas itu nanti ada kode booking ya di tiketnya Kalau kode bookingnya sama itu berarti penerbangan aman ya Artinya itu satu rangkaian perjalanan Jadi enggak perlu check-in lagi Oke saya langsung ke keberangkatan ya sekarang Jadi teman-teman setelah check-in Kemudian kita masuk ruang pemeriksaan X-ray Silahkan lanjutkan untuk naik ke lantai 2 Di Bandara APT Pranoto Samarinda Kebetulan pesawat yang saya naiki ini Berangkat dari ruang keberangkatan B2 Nah oke kita naik pesawat ya Sekali lagi Bandara APT Pranoto Samarinda Masih belum dilengkapi dengan Garbarata Atau Skybridge ya Atau Belalai Gajah Karena itu ya masih turun tangga manual kayak gini ya teman-teman Nah mudah-mudahan nanti ada Garbaratanya ya Oke kita lanjut naik pesawat udara Menggunakan maskapai Lion Air Nah kita naik ke pesawat udara Ini kayaknya pramugarinya belum siap nih ya Kebetulan saya naik paling duluan ini teman-teman Seperti biasa saya mendapatkan kursi di pinggir jendela ya teman-teman Supaya bisa leluasa merekam aktivitas ya di luar pesawat Oke setelah siap berangkat Tangga dipinggirkan Oke akhirnya pesawat ini siap berangkat dari Bandara APT Pranoto Samarinda Dan lepas landas dari titik landasan pacu di Bandara ini Ya teman-teman bisa lihat ya Di jalur runway ini Ya menuju ke APRON masih dilakukan perbaikan ya Sehingga pesawat harus berputar dulu melalui APRON ya Dan pesawat ini akhirnya lepas landas dari Bandara Aji Pangeran Tunggung Pranoto Atau Bandara APT Pranoto Seperti biasa di atas kota Samarinda kita bisa menikmati pemandangan di Sungai Mahakam Ya dan juga bisa melihat seperti ini nih Tol Samarinda Balikpapan dan juga Stadion Utama Palaran Dan ya kalau sudah di atas udara begini Sabuk pengaman matikan yaudah mending tidur istirahat ya Tapi kadang saya jarang tidur sih ya Walaupun tenang kayak gini Ya saya gunakan untuk melakukan editing video teman-teman ya Karena ngeditnya pakai handphone gitu kan Ya kecuali ngantuk banget ya Mau tidak mau tidur ya Dan akhirnya pesawat sudah bersiap mendarat Di Bandara Juanda Surabaya di Sidoarjo Jawa Timur Karena memang sampai saat ini dari Samarinda Belum ada penerbangan langsung ke Denpasar Bali Jadi mau tidak mau kita harus transit di Bandara Sidoarjo teman-teman Ya Bandara Juanda Surabaya di Sidoarjo Dan pesawat akhirnya siap mendarat Setelah penerbangan Satu jam setengah lah ya Dari Samarinda menuju ke Bandara Juanda Surabaya ini ya Jadi Bandara Juanda Surabaya Tapi lokasinya di Sidoarjo teman-teman Nah kita mendarat nih teman-teman Alhamdulillah Pesawat mendarat dengan mulus ya Di landasan pacu Bandara Juanda ini Nah jadi teman-teman Karena kita akan transit ya Ingat untuk membawa semua barang bawaan kabin teman-teman Untuk pindah pesawat ya Walaupun misalnya kita menggunakan pesawat yang sama Lion Air yang kita naiki ini Tetap keluarkan semua barang bawaan yang ada di kabin Karena pesawat akan dibersihkan teman-teman ya Dan resiko berganti pesawat juga sangat tinggi ya Karena kadang-kadang Pergantian pesawat itu juga sangat mendadak teman-teman ya Oke setelah keluar dari pesawat Karena kita mau transit Seperti biasa kita juga ikut turun Seperti penumpang yang keluar dari bandara ini ya Jadi kita turun Menuju ke terminal kedatangan nih teman-teman Ya Tuh hati-hati ya kalau turun teman-teman Oke begitu sampai di lantai dasar Atau lantai satu bandara ini Lihat ada tulisan pindah pesawat Atau transit Nah kalau transit kita belok ke kiri teman-teman ya Dan lihat nih Terjadi penumpukan penumpang transit Tuh lihat Rupanya banyak pesawat yang sedang transit Dan ini menjadikan penumpukan Penumpang yang akan transit Tuh yang di bawah juga belum naik Dan di atas juga belum masuk Akhirnya tertumpuk disini Bahkan sempat terjadi saling dorong nih teman-teman Karena lift terus berjalan Sementara Areal di atas ini sangat terbatas Ini bahaya banget tuh Ada anak-anak lagi ya Ini mudah-mudahan menjadi perhatian dari Pengelola Bandara Juanda Sidoarjo ya Supaya ruang pemeriksaannya Tidak cuma satu teman-teman Jadi kebetulan Kalau kita mau transit Kan tetap ada pemeriksaan X-ray nih teman-teman ya Jadi kembali diperiksa Barang bawaannya Di bandara ini Nah tapi mesin X-raynya cuma satu nih Akhirnya numpuk penumpangnya Nah setelah pemeriksaan X-ray Kita langsung menuju ke Terbangan selanjutnya Kebetulan saya lihat di gate 13 nih Untuk penerbangan dari Surabaya menuju Denpasar Bali Dan untuk memastikan silahkan cek papan informasi ini ya Televisi informasi dan terlihat tuh Di papan terlihat di gate 12 Sementara di boarding pass di gate 13 Nah yang mana nih Eh ternyata Yang bener di gate 13 Yang ada di boarding pass ya teman-teman Oke kita lanjutkan Perjalanan menuju ke Denpasar Bali Dari Surabaya Menggunakan pesawat yang sama Yaitu Lion Air Dan di penerbangan dari Surabaya menuju Denpasar ini teman-teman Saya mendapat Tempat duduk Yaitu nomor 2A Ya nomor 2A ini Nyaris paling depan Ya Dan yang enak di nomor 2A ini Kaki saya bisa selonjur nih Karena luas banget teman-teman Tuh ya Karena di depan tidak ada kursi Ya hanya kursi nomor 1 Kemudian agak selonjur Jadinya Tuh pandangan jadi nyaman nih teman-teman ya Seperti biasa Sebelum keberangkatan Pramugari akan Lakukan demo safety flight ya Dan begitu siap semuanya Maka pesawat dari Surabaya ini Bersiap Lepas landas Menuju Ke bandara Igusti Ngurah Rai Di Denpasar Bali Sebelumnya nih teman-teman Sebelum pandemi COVID-19 ya Dari bandara APT Perantoto Samarinda Itu sudah ada penerbangan Langsung menuju Ke Denpasar Bali Ya Mau gak mau ya Perjalanannya jadi Cukup panjang Dan Untuk penerbangan dari Surabaya Menuju ke Denpasar Bali ini Hanya memakan waktu 50 menit teman-teman Gak sampai 1 jam Jadi Rugi kalau tidur ya Bisa menikmati Keindahan Bali Dan akhirnya kita bisa Mendarat di Bandara Igusti Ngurah Rai Di Denpasar Bali Nah Kalau sudah sampai disini nih Waduh Kayaknya Keren banget ya teman-teman Hehehe Pertama kami yang terhormat Kita baru saja Mendarat di Bandara Udara Internasional Igusti Ngurah Rai Di Denpasar Bali Silahkan tetap duduk Dan mengenakan Sabuk pengaman Anda Sampai pesawat ini Berhasil dengan sempurna Dan terkenakan Sabuk pengaman Di Padanggan Apabila membuka tempat Begasi kami Untuk berhati-hati Agar tidak ada Barang yang terjatuh Dan sebelum meninggalkan Pesawat pasikan kembali Sebaru para perempuan Anda Di kursi dan kandung kursi Tidak ada yang tertinggal Kami ucapkan selamat berpisah Dan terima kasih Atas perembangan Anda Bersama Rila Oke teman-teman Akhirnya Kita sampai di Denpasar Dan kita turun Karena kebetulan Tidak kebagian Tempat parkir pesawat Yang ada garbaratannya Nah Mau tidak mau Kita harus Naik bus Ini teman-teman Untuk menuju Ke terminal Kedatangan Ini karena Bali juga termasuk Bandara yang Paling padat ya Se-Indonesia Karena tidak hanya Penerbangan dalam kota nih Tapi Penerbangannya Internasional ya Jadi tidak hanya Dalam negeri maksudnya Tapi sampai Ke internasional Dan begitu sampai di Bandara dan pasar ini Nuansa Balinya Udah terasa banget nih Teman-teman ya Tuh Sangat terlihat nih Bahwa Kayak bener-bener di Bali Ya emang Bali bro Baik teman-teman Begitu nyampe di Denpasar Teman-teman Silahkan cek Nomor penerbangannya Untuk mencari Lokasi bagasinya Kalau Bawa bagasi Nah kebetulan ini Di konfior nomor tiga Seakhirnya menunggu Bagasi Dan begitu Bagasi keluar Kita bisa langsung Keluar Dan menggunakan Angkutan transportasi umum Untuk melanjutkan Perjalanan Demikian Dan video kali ini Mudah-mudahan Bermanfaat Sampai jumpa Salam sehat dan Bahagia Sampai jumpa Terima kasih.